Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kesayangan kita, TK Wanamulya. Kali ini kami berada di Domino Pizza. Pengen membuat apa ya kira-kira? Yuk kita lihat! Dalam memperingati hari guru, sekaligus puncak tema kegiatan di sekolah, yaitu profesi, kami mengadakan praktek langsung di Domino Pizza, yaitu praktek menjadi koki cilik membuat pizza, ditemani oleh Micaca, Mucicin, Burina, dan juga staff di Domino Pizza. Teman-teman kecil dari kelompok A dan kelompok bermain TK Wanamulya, antusias sekali mengikuti kegiatan ini. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, kami memutuskan untuk jalan kaki, sekaligus pemanasan. Kami bersemangat sekali, ingin segera sampai di Domino Pizza. Tak lupa Pak Eman yang selalu setia dimanapun kami berada. Setelah kira-kira lima menit kami berjalan, akhirnya kami pun sampai di tujuan. Kami bersiap-siap dan beristirahat sejenak untuk melakukan kegiatan hari ini. Tuh lihat, teman-teman kecil kita sudah tidak sabar ingin membuat pizza. Tunggu sebentar ya teman-teman. Setelah beberapa saat, akhirnya Kak Vika dari tim Domino Pizza memberikan sambutan dan penjelasan kepada kita. Sebagaimana cara membuat pizza yang baik dan benar. Kak Vika memberi penjelasan kepada kami tentang bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat pizza. Ada tepung jagung, ada sosis, ada keju, ada jamur, dan masih banyak yang lainnya. Setelah selesai, Kak Vika memberi penjelasan kepada kami, kami bersiap-siap mengenangkan apron untuk melindungi baju agar tidak kotor dan juga penutup kepala agar rambut tidak masuk ke makanan. Kemudian Kak Vika mengajak kami ke sebuah ruangan. Di ruangan ini sangat dingin teman-teman, seperti kulkas. Di ruangan ini terdapat berbagai macam bahan. Di sini berfungsi untuk mengawetkan bahan makanan agar tidak mudah basi. Ruangan ini disebut chiller room atau kulkas besar berfungsi untuk menyimpan berbagai macam bahan makanan. Kak Vika memberi tahu kami bahan makanan apa saja yang disimpan di sini. Setelah selesai, Kak Vika memberi tahu kami, kami langsung meluncur menuju tempat pembuatan pizza. Yuk kita lihat. Kemudian Kak Vika langsung membimbing kami ke tempat pembuatan pizza dan menjelaskan apa saja alat yang ada di tempat tersebut. Ada oven, ada kitchen set, dan juga ada tempat cuci tangan. Sebelum membuat pizza, cuci tangan dulu ya teman-teman. Lalu kami pun mencuci tangan dengan tertib. Tidak dorong-dorong ya teman-teman. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Kami langsung praktek membuat pizza. Kami didampingi oleh Kakak The Domino Pizza. Pertama-tama kami merentangkan tangan ke depan, kemudian membentuk jari seperti tembak-tembakan. Kemudian tangan kita dirapatkan dan didekatkan ke adonan. Lalu adonan diputar-putar hingga bentuk yang diinginkan. Tuh, lihat teman-teman kecil kita berhati-hati dan antusias sekali. Mereka memutar-mutar adonan hingga menjadi bentuk pizza sesuai yang diinginkan. Setelah adonan pizza menjadi bentuk sesuai dengan wadah pizza, kami memberikan saus tomat secukupnya. Jangan terlalu banyak ya teman-teman. Kami secara bergantian memberikan saus tomat ke adonan pizza. Hmm, sepertinya enak. Sudah tidak sabar nih teman-teman ingin makan pizzanya. Setelah selesai memberi saus tomat, kami memberi topping di atasnya. Ada keju, ada ham, ada sosis, dan juga jamur. Wah, enak sekali. Setelah itu, lalu dipanggang. Hmm, cepat matang ya pizza. Sementara itu, teman-teman yang lain yang menunggu giliran, mewarnai gambar. Siapa yang gambarnya paling bagus, dapat hadiah teman-teman. Jangan lupa klik tombol suka dan juga tombol berlangganan, dan aktifkan tanda lonceng, serta bagikan ke semua orang. Gini giliran teman kami yang lainnya. Seperti biasa, Kavika mengajak kami ke ruang pendingin. Teman-teman kami, kedinginan di dalam sini. Suhu di dalam ruangan ini bisa mencapai 0 derajat Celcius. Jadi wajar ya kalau teman-teman kecil kita kedinginan. Kavika memberi tahu kami apa saja yang ada di dalam sini. Selain bahan utama untuk membuat pizza, ada juga minuman ringan. Setelah selesai Kavika memberi penjelasan, kami langsung menuju ke pembuatan pizza. Tak lupa, sebelum membuat pizza, kami cuci tangan dulu. Serbuk yang berwarna kuning yang berada di adonan pizza itu adalah tepung jagung, teman-teman. Selain menambah cita rasa, berguna untuk membuat adonan tidak lengket saat dibentuk. Teman-teman kecil sudah bersiap membentuk adonan pizza. Bentuk yang baik ya teman-teman, diputer, 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 eh. Tuh lihat, teman-teman kecil kita antusias sekali. Sepertinya mereka ingin menjadi koki cilik, teman-teman. Setelah adonan dibentuk dan diberi saus tomat, kemudian diberi topping. Beri topping yang rapi ya teman-teman, agar matangnya merata. Setelah diberi topping, lalu dibakar. Selesai deh, gini giliran teman kita yang lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kepada anak tentang berbagai macam profesi. Ada polisi, ada koki, ada pelayan, dan lain sebagainya. Juga mengetahui bagaimana cara membuat sebuah makanan. Dan juga memberikan pengalaman baru yang mereka belum pernah rasa. Satpam menjaga keamanan Kali ini giliran teman kita yang lainnya. Mereka sudah bersiap ingin membentuk pizza. Yuk kita lihat. Banyak alasan Pertama-tama tangan direntangkan, kemudian membentuk jari seperti tembak-tembakan. Lalu kedua tangan dirapatkan. Dan bentuklah adonan sesuai dengan cetakan. Bentuk adonannya yang rapi ya teman-teman. Agar pizzanya enak dilihat. Tuh lihat, mereka semangat sekali yang membentuk pizzanya. Mereka mengerahkan sekuat tenaga. Saking semangatnya mereka membuat pizza, ada yang bolok teman-teman. Ini sih bukan pizza, tapi udah anak ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Jangan takut gagal ya teman-teman. Sebuah karya tidak selalu berhasil. Dan tidak boleh menyerah jika gagal. Setelah adonan selesai dibentuk, kemudian diberi saus tomat. Lalu diberi topping. Toppingnya yang banyak ya. Ya, aku mau tuh. Setelah kami selesai, kini giliran teman kami yang lainnya. Saat mereka masuk ke chillerum, ada yang kedinginan teman-teman. Hingga mulutnya mengeluarkan asap saking dinginnya. Asap yang keluar dari mulut adalah proses pengembunan. Saat karbon dioksida bertemu dengan udara dingin yang berada di luar tubuh. Ini disebut kondensasi. Setelah kami selesai diberi penjelasan di chillerum. Lalu kami mencuci tangan dan bersiap membuat pizza. Dalam pelajaran kali ini, kami belajar menghargai profesi seseorang. Karena setiap profesi itu baik, teman-teman. Beruntung sekali, kami ditemani oleh kakak-kakak yang ceria dan semangat. Kami pun tidak merasa lelah dan kesusahan saat melakukan kegiatan ini. Kami mulai membentuk pizza didampingi oleh kakak-kakak yang baik hati. Mereka sabar membimbing kami. Mungkin suatu saat, jika besar nanti, teman-teman ada yang ingin menjadi dokter, pilot, ataupun polisi. Kami doakan supaya tercapai semua cita-citanya. Amin. Setelah selesai, kami pun beristirahat sejenak sambil menunggu pizzanya matang. Teman-teman sudah tidak sabar ya? Kami juga sih sudah tidak sabar, teman-teman. Yeay, akhirnya selesai juga kegiatan kami. Pizzanya matang dan dibagikan kepada kami. Jangan lupa ya, ikuti terus kegiatan seru kami lainnya. Tetap di channel TK Wanamulia. Terima kasih. Terima kasih.